Halo Sobat Medkom, kembali lagi di Medkom Apis. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa revitalisasi Monas akan terus dilanjutkan. Berdasarkan hasil apat dengan Komisi Pengarah di Kementerian Sekretariat Negara, Anies mengungkapkan bahwa revitalisasi Monas ini sejalan dengan keputusan Presiden No. 25 tahun 1995 tentang penataan kawasan Medan Merdeka. Jadi gini, yang pertama alhamdulillah revitalisasi Monas jalan terus. Jadi itu sejalan dengan ke Pres No. 25 tahun 1995. Karena memang rancangannya dibuat mengikuti Pres. Jadi kemarin di dalam Komisi Pengarah yang dibicarakan panjang adalah mengenai rancangan untuk revitalisasi Monas. Dan itu kemudian kesimpulannya seperti saya sampaikan kemarin. Pertama, bahwa ini sejalan dengan ke Pres. Kemudian yang kedua, malah Komisi Pengarah memberikan apresiasi. Karena akan terjadi penambahan ruang terbuka hijau di kawasan Monas. Dan sebagian juga baru menyadari bahwa tempat parkir irti dan lenggang Jakarta itu semua akan menjadi tempat yang hijau. Anis juga menyebutkan bahwa Komisi Pengarah mengapresiasi proyek revitalisasi ini karena jumlah ruang terbuka hijau di area Monas menjadi bertambah. Anis menyebutkan bahwa nantinya area parkiran irti dan lenggang Jakarta akan memiliki ruang terbuka hijau lebih banyak dari saat ini. Demikian Medcom Update sekali ini.